selamat menikmati dokter gigi tiba-tiba supaya ke dokter gigi kan pasti kan tutup ya jam segitu malam gitu terus gimana dok untuk kita penanganan pertama gitu loh dok nah ini banyak nih kak kasus-kasus seperti ini di masyarakat ini kita akan ngasih tau gimana cara sehat mengatasi sakit gigi saat di rumah jadi pertolongan pertamanya nih kak tapi ingat ya ini hanya mengurangi rasa sakit tapi tidak mengobati pemirsa jadi pertama sebelumnya kita harus tau dulu nih penyebab sakit gigi itu apa aja nah salah satunya bisa karena gigi berlubang jadi kak kalau giginya lubangnya ini masih kecil ini tidak akan menimbulkan rasa sakit oh yang kecil begini ini gak sakit ya ini tidak menimbulkan rasa sakit terus kalau dia lebih dalam lagi nah ini kan sudah melewati lapisan terluar terus masuk ke lapisan yang lebih dalam itu udah sakit tuh apa belum? ini akan menimbulkan rasa ngilu jadi kalau misalnya minum es kayak gitu itu ada rasa kayak ngilu gitu kak iya nah terus lanjut lagi ini kalau sudah masuk ke sarafnya ini baru menimbulkan rasa nyut-nyutan nah ini dia kalau rasa sakit yang tidak tertahankan apalagi pas mau tidur ya kak iya iya bener terus kalau misalnya dibiarkan nih pembusukannya akan turun lebih dalam sehingga terjadi infeksi disini ini yang sakitnya luar biasa sehingga timbul nanah jadi kadang-kadang kalau kita minum atau apa itu kayak ada rasa asin-asin gitu ada darahnya juga nah ini nih ini nanah dan ini lumayan berbahaya karena bisa menyebar ke seluruh tubuh nah ini caranya gimana sih supaya mengatasi rasa sakit gigi nah gini kak kalau misalnya kita lagi di rumah semuanya pasti punya garam kak dan tentunya air kita bisa pakai air biasa ataupun air hangat kak nah jadi caranya yang pertama kita masukkan satu sendok teh ke dalam satu cangkir air nah kita masukkan seperti ini kita aduk sampai larut kita aduk sampai larut lalu kita gunakan larutan ini untuk berkumur 30 menit 30 menit 30 detik maksud saya jadi kita kumur selama 30 detik dan jangan lupa dibuang ya kak jangan ditelan kalau ditelan ntar darah tinggi malah timbul penyakit yang lain nah jadi jadi dibuang itu ya dikumur dibuang iya jadi ini bisa menjadi pertolongan pertama kalau timbulnya rasa sakit gigi hubungannya garam sama gigi kita jadi garam ini dia mengandung antiseptika jadi dia bisa membuang atau membunuh bakteri-bakteri yang ada di mulut kita tapi sifatnya hanya sementara iya dan dia bisa meredamkan rasa radang yang ada di mulut kita oh gitu ini caranya kita ambil handuk ini kan handuknya kebetulan tipis ya kak ya jadi kita lapisi dua seperti ini kalau misalnya dia handuknya tebal mungkin satu aja udah cukup jadi kita taruh es batu kita letakkan es batu di atas handuk ini nah terus setelah itu kita tempelkan ke bagian pipi kita yang sakit coba deh kakak tempelin sampai timbulnya rasa dingin nah itu dia bisa menekan si saraf supaya mengurangi terjadinya rasa sakit oh gitu kalau dikasih itu apa namanya kayak semacam yang buat panas-panas gitu udah ditempel itu loh ada kayak semacam koyo-koyoan gitu gitu tuh itu ngaruh gak? itu boleh tapi sebenarnya tidak disarankan karena kan itu menyebabkan rasa panas apalagi koyo kalau misalnya koyo yang panas banget gitu kak kalau ditempel ke pipi ya itu biasanya bisa menyebabkan kemerahan ya kak ya jadi tidak disarankan lebih baik untuk di kompres dengan si dingin aja gini gitu bener banget gitu terus selanjutnya nih ini juga jarang orang tahu ya kita bisa menggunakan minyak atsiri dari cengkeh oke nah jadi caranya jangan lupa pertama-tama kita cuci tangan dulu ya bersih terus kita ambil kapas kita ambil kapas secukupnya kecil aja nah kita ambil kapas secukupnya kita gulung-gulung kapasnya kita gulung-gulung seperti ini lalu kita tetesi si minyak cengkeh oke itu minyak cengkeh ya ada tuh dimana-mana nih minyak cengkeh ini iya bisa dibeli di tempat-tempat yang khusus penjual minyak aksiri gitu kak nah ini ini belum dibuka ya sepertinya jadi seolah-olah itu sudah dibuka ya lalu kita tetesikan otomatis kapasnya basah nih ya nah ini harus diperas sampai si minyak aksirinya ini sudah tidak basah lagi gitu jadi hanya lembab saja nah lalu ini ditempel ke dalam lubang giginya nah misalnya contohnya seperti ini ya kita masukkan kita tempel ke dalam lubangnya kak ingat ini minyaknya jangan sampai tertelan terus jangan sampai kita kena bagian lain ya ini hanya ditujukan ke dalam lubangnya saja jadi inilah kak pertolongan pertama kalau tertelan kenapa itu dok itu bisa membuat sakit tenggorokan terus juga dia bisa menyebabkan adanya rasa terbakar makanya kita harus peras-peras banget nih jangan sampai dia basah banget kalau gigi berlubang itu didiamkan gitu dok ya maksudnya kan dari sini kan kita yaudah kita terus apa namanya menggunakan ini kalau sakit pakai ini pakai ini habis itu yaudah ngerasa nyaman kan nah itu lubangnya tetap masih ada gitu dibiarkan itu boleh gak tuh dok oh iya aku lupa satu lagi kita bisa mengkonsumsi penghilang rasa sakit yang dijual di akotik secara bebas kayak paracetamol kayak gitu atau analgesik yang dijual bebas nah tapi tenang ya kak kalau misalnya kayak gini-gini nih ini kakak gak boleh biarin terus-terusan kayak yang kakak bilang tadi jadi memang harus penanganannya ke dokter gigi nah apalagi rasa sakit terus-terusan kalau dibiarkan itu bisa berbahaya kan kita menyimpan infeksi ke dalam mulut kita ya kak ya nah jadi kalau infeksinya ini terus dibiarkan dia bisa menyebar kemana-mana loh kak dia bisa menyebar ke pembuluh darah menempel jantung lah nantinya malah jadi sakit jantung terus bisa menempel di paru-paru juga waduh iya makanya bisa membuat aku sekarang suka minum yang tadi tuh penghilang rasa sakit yang udah paling patent deh gitu udah paling tinggi gitu oke karena kalau udah sakit dikit aja udah pake itu gitu itu boleh gak tuh dok? gak boleh sering-sering jadi gini kalau misalnya menggunakan obat hanya untuk pertolongan pertama itu tidak apa-apa tapi kalau misalnya menggunakan obat secara sembarangan apalagi nih ya ada beberapa mungkin masyarakat yang bisa membeli apa namanya antibiotik secara bebas nah itu berbahaya banget tuh kak kenapa? yang pertama antibiotik itu memang harus secara resep dokter dan harus dihabiskan kalau terus menerus tidak dikontrol nah itu kalau misalnya kita terinfeksi dengan yang lain dia udah gak mempan lagi kak oh gitu iya terus juga penghilang rasa sakit kalau terus menerus dikonsumsi tanpa resep yang benar itu juga bisa merusak ginjal dan hati oh baik jadi ini dokter Nisa nih jadi ini adalah barang-barang yang mesti kita miliki pada saat kita mungkin darurat ya sakit gigi pada saat malam hari gitu ya jadi tadi ada garam ya dikumur dengan air garam kemudian juga ada ini minyak asiri dengan cengkeh terus kemudian kompres dengan air es eh air es apa es batu ya es batu jadi langsung jangan langsung es batunya ditempel oh jangan nanti bisa frostbite oh iya benar bisa frostbite ya nanti ditempel begini gitu nah kalau misalnya bolong kecil kayak gini ini belum terasa ini mesti diapain nih dok? jadi gini kalau kita ngaca nih ya terus tiba-tiba ada kok ada hitam-hitam ya di gigi ya jadi memang lebih baik langsung dibawa ke dokter gigi kak jadi sebelum sakit sakit nanti kita bakal gini ini kita bakal buang nih yang hitamnya ini hitam ini kan udah-udah bakteri ya kak dia sudah menginfeksi si gigi kita ya tapi belum menimbulkan gejala nah karena belum terkena iya belum terkena sih lapisan dalamnya dentingnya jadi nanti kita buang yang hitam-hitam ini terus kita kasih dengan bahan tambalan yang tentunya sesuai gitu dan aman oke baik waduh jadi tahu dan ini penting banget nih merawat gigi ya ternyata ya ini aku sih nih aduh kalau udah sakit gigi ampun-ampunan ya jadi better mana? sakit gigi? apa sakit hati? aduh mending sakit gigi aja deh ah gak dua-duanya ya kak kalau sakit hati kayaknya pengen bunuh diri aduh lebih parah lagi tapi kalau gitu kita udah bahas seputar gigi nih ada pembahasan apa lagi dong? oh iya sebentar lagi nih kita akan ngebahas tentang lengkuas katanya kak lengkuas itu banyak banget manfaatnya ya kak ya karena semua orang pasti pakai lengkuas untuk memasak ya kak ya nah selain untuk bumbu dapur apalagi tuh kak lengkuas kira-kira ya ternyata katanya dengar-dengar memiliki hasil-hasil lainnya gitu ya nah nanti seperti apa kita tahu racikannya sesaat lagi kita bersama kami di hidup sehat aduh dok terima kasih ya dok ini aku ini lumayan ini ya